Wakil wali kota Palembang memantau proses jalannya vaksinasi masal yang berada di kantor camat Kalidoni Palembang Jumat 15 Oktober 2021. Proses vaksinasi berjalan lancar dan terlihat animo warga sangat tinggi dalam vaksinasi masal di kantor camat Kalidoni ini. Fitri Antia Gustinda mengungkapkan saat ini capaian vaksinasi di kota Palembang sudah mencapai lebih dari 50% dan berharap kota Palembang bisa segera masuk dalam zona hijau penyebaran COVID-19. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran dari warga yang meningkat akan pentingnya vaksinasi. Alhamdulillah ya, kita sangat bersyukur sekali. Berbeda sekali dengan kemarin-kemarin atau bulan-bulan kemarin ya. Banyak warga yang masih takut untuk mendatangi balai-balai kesehatan atau pelaksanaan vaksin secara masal. Tapi setiap kita melaksanakan vaksin masal kita lihat sekarang ini antusias warga sangat cukup tinggi. Bahkan hampir rata-rata setiap kecamatan melaksanakan vaksin itu kadang-kadang mencapai sampai dengan seribu. Ini membuktikan kesadaran dari masyarakat sudah sangat tinggi. Dan harapan kita tentu nantinya kita betul-betul bisa melewati masa-masa sulit ini pandemi COVID-19 ini menjadi zona hijau. Karena sekarang memang kita masih zona kuning, level 2. Tapi tidak menutup kemungkinan, saya sangat berkenan sekali Pak ya, bahwa nantinya kalau pelaksanaan vaksin masi ini betul-betul disadari oleh warga untuk menjaga kesehatan dan juga melindungi orang-orang yang lain. Saya yakin mungkin dalam waktu dekat kita sudah zona hijau. Karena mengingat juga sekarang pencapaian kita sudah 50% ke atas. Jadi target kita sampai dengan akhir bulan Oktober mungkin insya Allah 70%. Bahkan sampai dengan akhir tahun kita berharap sampai dengan 100%. Sementara itu Rama Cahyaputra Camat Kalidoni mengungkapkan, vaksinasi masal di kantor Camat Kalidoni ini akan berlangsung selama 7 hari terhitung sejak tanggal 12 Oktober. Tanggal 19 Oktober 2021. Jadi hari ini, kegiatan ini yaitu hari keempat. Yang mana kami laksanakan kegiatan ini selama 7 hari berturut-turut. Mulai sejak tanggal 12 hari Selasa tadi sampai dengan tanggal 19 hari Selasa juga. Jadi kami juga mengajak warga, masyarakat khususnya di Kecamatan Kalidoni ini mari sama-sama kita sukseskan program pemerintah. Mengingat saat ini Kota Palembang itu capaian target vaksinasi itu sekitar 50% lebih. Diharapkan dengan kesadaran warga yang kian meningkat, Kota Palembang bisa segera berada dalam zona hijau penyebaran COVID-19.